Mungkin ini salah satu fotografer favorit saya. Awal-awalnya juga saya banyak terpengaruh dengan gaya motretnya Enhaz sebelum saya akhirnya cari gaya-gaya sendiri. Enhaz itu gayanya sebenarnya boleh dibilang malah dia bilang dia dipengaruhi oleh Edward Weston yang sebelumnya tadi, yang hitam putih itu. Walaupun kalau kita ngeliat karyanya sih sebenarnya dia jagonya di warna ya. Jadi pakai kodak krom. Jadi ya hampir 75 tahun yang lalu jaman-jamannya Indonesia awal merdeka atau kesini mulai film warna tahun 60-an gitu. Mulai tahun 50-60an itu mereka dia udah termasuk yang pertama-tama kali pakai kodak krom. ISO-nya 25 jadinya dia gambarnya kesannya bergerak. Terus saya coba aja dengan AI. AI foto gaya Enhaz. Kayak foto impresionis jebret keluar. Saya pilih aja yang gayanya burem-burem. Cuma kayaknya kalau lihat warnanya kok kayak fotonya yang average digelit yang sebelumnya ya. Yang warna dari AI-nya keluarnya gini. Cuma gaya impresi burem-buremnya gitu lah. Kayaknya kesannya apa pohonnya bergoyang gitu ya. Rumput bergoyang atau pohon bergoyang. Pokoknya semuanya seba bergoyang. Dia kesannya blur gitu kan. Kesannya impresionis. Jadi mirip juga sebenarnya. Rada-rada mirip dengan pictorial. Jadi banyak sekali sih AI. Kalau impresionisme paling banyak digunakan mungkin foto pengantin. Pengantin malah banyak tuh yang gaya-gaya diburem-buremin gitu. Soft focus gitu-gituan. Jadi kesannya sebenarnya impresi kayak nostalgia, kayak kenangan. Jadi kalau foto pengantin biasanya lebih dekat. Nah ini AI-nya kebetulan ini semuanya yang paling gampang ya supaya kita bisa bandingkan. Judulnya satu aja deh. Perambanan gitu ya. Candi perambanan. Dengan berbagai macam gaya dan berbagai macam prom. Promnya Gonta ganti terus. Kebetulan aja sih prom yang saya buat nih arahnya masih sejarah. Nanti saya ganti-ganti lagi. Jadi kita lihat ibaratnya kalau orang teknik tuh mau mengkalibrasikan suatu alat. Tapi kalau ini yang dikalibrasi adalah AI. Jadinya agak. Dan kebetulan yang dimainkan adalah suatu benda visual atau gaya dan sebagainya yang mencakup bahasa-bahasa seni rupa. Jadinya nggak bakalan bisa selesai dalam 500 gambar perambanan sih. Saya juga bukan merasa bahwa saya Bandung Bondowoso mau bikin candi banyak seribu candi gitu ya. Tapi bisa dibuat dengan mudah sih sampai seribu gaya bisa. Dengan judulnya cuma satu aja perambanan tapi gaya bisa lebih dari seribu ya. Sampai jumpa.